Intro Halo kelas sistem operasi, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring untuk mata kuliah sistem operasi Baik kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang keamanan sistem Baik, kaitannya dengan keamanan sistem ini bahwa saat ini kita melihat bahwa sistem komputer yang terpasang makin mudah diakses Adanya sistem time sharing, kemudian akses jarak jauh yang menyebabkan kelemahan komunikasi data menjadi pokok masalah dari keamanan sistem Kemudian terjadinya peningkatan pergembangan jaringan komputer, sehingga akan semakin sulit untuk mendeteksi unit-unit terkecil dari jaringan komputer tersebut Nah saat ini juga adanya kecenderungan lain, yaitu memberi tanggung jawab pengelolaan aktivitas pribadi maupun bisnis Ke jaringan komputer, seperti misalnya bahwa saat ini orang-orang sudah melakukan sistem transfer dana elektronis Yang melewatkan uang sebagai aliran bit Kemudian sistem mengendali lalu lintas udara, menggunakan air traffic control system Melakukan banyak kerja yang sebelumnya ditangani pengendali manusia Tentu ini juga menjadi ancaman bagi keamanan sistem Lalu unit-unit rawat insensi di rumah sakit sudah terkomutarisasi dan bahkan terintegrasi dengan unit-unit lain di rumah sakit tersebut Nah ini tentu juga perlu penanganan khusus karena sudah menimbulkan security hole Oleh karena data pasien yang tadinya memang sangat privasi dengan adanya sistem sebenarnya juga masih privasi Tetapi ketika sudah terhubung dengan jaringan komputer, maka akan menimbulkan beberapa masalah terhadap ancaman keamanan sistem tersendiri Nah oleh karena itu kita perlu membahas ya Perlu memikirkan bagaimana keamanan sistem yang harus diterapkan Tujuannya untuk menjamin sistem tidak diantrupsi dan diganggu oleh orang-orang yang tidak memiliki hak akses Selain sistem operasi, proteksi pada pengamanan terhadap perangkat keras sama pentingnya Jadi tidak hanya pada perangkat sistemnya, tetapi juga pengamanan terhadap perangkat keras juga sama pentingnya pengamanannya Nah sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem Tetapi karena sisa operasi mengendalikan pengaksesan sumber daya kemudian sistem komputer Di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi Maka sistem operasi menempati posisi yang paling penting dalam pengamanan sistem Oke, nah apa yang dimaksud dengan keamanan sistem itu sendiri Nah keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya Tidak digunakan atau tidak dimodifikasi orang yang tidak terotorisasi Atau orang-orang yang tidak memiliki hak akses Pengamanan termasuk masalah teknis Termasuk masalah manajerial dan legalitas serta politis Nah keamanan sistem terbagi menjadi tiga Yang pertama ada keamanan eksternal Kemamanan eksternal ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer Dari penyusup kemudian bencana seperti bekaran dan kebanjiran Nah keamanan sistem yang kedua yaitu keamanan interface pemakai Nah keamanan interface pemakai ini berkaitan dengan identifikasi pemakai Sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan Yang ketiga keamanan internal Keamanan internal ini berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras Dan sistem operasi Tujuannya untuk menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data Oke istilah keamanan dan proteksi sering digunakan secara bergantian Untuk menghindari kesalahpahaman maka istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan Dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan Untuk memproteksi melindungi informasi pada sistem komputer Oke saya ulangi ya Bahwa untuk menghindari kesalahpahaman istilah keamanan mengacu kepada seluruh masalah keamanan Seluruh masalah keamanan Sedangkan istilah mekanisme proteksi itu mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi Melindungi informasi pada sistem komputer Nah terdapat dua masalah penting dalam sistem keamanan ini Yang pertama akan adanya kehilangan data Nah kehilangan data disebabkan oleh apa? Yang pertama bencana Jadi kehilangan data bisa disebabkan oleh bencana Terdiri dari misalnya adanya kebakaran Banjir Gumpa bumi Perang Kerusuhan Gengguan binatang Dan lain Nah kemudian Kehilangan data ini juga bisa disebabkan oleh kesalahan perangkat keras dan perangkat ludak Misalnya Ketidak berfungsi yang pemrosesnya Dis yang tidak terbaca lagi Atau bad Kemudian kesalahan telekomunikasi Adanya kesalahan dari program atau bug program Nah yang ketiga Kesalahan ya Kehilangan data Kehilangan data ini juga bisa disebabkan oleh Kesalahan atau kelalaian manusia Penggunanya sendiri Seperti misalnya Salah memasukkan data Memasang disk yang salah Mengisi Pusi program yang salah Atau bahkan kehilangan disk Nah kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup Jadi untuk mengantisipasi kehilangan data tersebut Kita bisa mengandalkan sistem backup Backup bisa ditempatkan jauh dari data yang online Jadi backup datanya boleh ditempatkan jauh dari data yang online Nah oleh karena saat ini kita mengendalakan sistem cloud Maka kita bisa memanfaatkan fasilitas sistem cloud itu untuk melakukan backup Kehilangan data oleh karena adanya bencana dan kesalahan perangkat keras Bahkan kesalahan manusia Maka kita masih bisa mengandalkan backup yang masih tersisa Oke Bahwa masalah lain dari keamanan ini adalah Adanya penyusup Penyusup yang terdiri dari adanya penyusup pasif dan penyusup aktif Oke penyusup pasif disini maksudnya adalah Bahwa si penyusup masuk ke dalam atau berhasil masuk ke dalam sistem Tetapi dia hanya membaca-baca saja ya Membaca-baca tanpa merusak sistem Membaca bahkan mengambil datanya maksudnya ya Tapi tidak mengganggu atau tidak merusak kondisi sistem Sedangkan penyusup aktif Penyusup aktif ini dia tidak hanya berhasil masuk ke dalam sistem Tetapi juga mengubah Bahkan menghapus sistem yang sedang aktif Nah kemudian apa-apa saja ancaman-ancaman keamanan Kalau tadi kita membahas masalah-masalah keamanan ya Nah sekarang ancamannya apa saja Ancaman dari keamanan itu oleh karena masalah-masalah keamanan tadi Kalau keasalah keamanan tadi tidak diantisipasi Maka akan terjadi ancaman-ancaman pada keamanan sistem itu sendiri Nah keamanan sistem memutar Ancaman-keaman sistem memutar dibagi atau dikategorikan menjadi 3 aspek Yang pertama kerahasiaannya Yang kedua integritasnya Yang ketiga ketersediaan Apa yang dimaksud dengan kerahasiaan ini? Kerahasiaan ini adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses Oleh pihak-pihak yang diotoritasi Dan modifikasi tetap menjadi konsistensi dan keutuhan data di sistem Jadi kerahasiaan itu adalah tujuannya Keterjaminan sebuah informasi di dalam sistem komputer Yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang sudah diotoritasi Yang kedua integritas Integritas adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotoritasi Jadi jaminan ini adalah jaminan agar bahwa sumber daya itu hanya boleh dimodifikasi oleh pihak-pihak yang sudah diberi otoritas Jadi sekalipun dia adalah orang-orang dalam Ketika dia tidak memiliki hak akses untuk melakukan modifikasi Maka dia tidak berhak melakukannya Yang ketiga ketersediaan Adanya adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia Bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan Jadi seperti misalnya User yang berusaha masuk ke dalam sistem dengan hak akses yang dia miliki Baik kemudian Aspek-aspek ketidakamanan Nah yang pertama kita bisa melihat adanya interupsi Ini merupakan serangan Terhadap aset Yang menyebabkan Aset sistem tersebut tidak dapat diakses oleh yang berwenang Contoh misalnya adalah Perusakan atau modifikasi terhadap berhenti kerasnya Atau bahkan merusak jaringan Ini merupakan serangan yang dikategorikan terhadap interupsi Yang kedua serangan yang dikategorikan sebagai intersepsi Nah disintersepsi ini merupakan serangan Yaitu dimana suatu pihak yang tidak berwenang Tidak memiliki hak akses Mendapatkan akses pada suatu aset Secara ilegal Nah pihak yang dimaksud bisa berupa orang program atau sistem yang lain Contohnya adanya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan Serangan yang ketiga adalah modifikasi Bahwa suatu pihak Yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan suatu aset Dengan cara masuk ke dalam sistem Dengan sistem ilegal Contohnya adalah Melakukan perubahan nilai pada file data Memodifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya Memodifikasi pesan yang ditransmisikan dalam jaringan Atau dengan tanya lain Mengubah konten yang ada pada sistem Bahkan mengubah sistem itu sendiri Nah serangan yang berikutnya adalah Pabrikasi Pabrikasi ini merupakan serangan Bahwa adanya orang yang tidak berwenang Menyisipkan objek palsu ke dalam sistem Objek palsu yang dimaksud disini Bisa berupa sebuah file Yang kemudian tidak Yang kemudian Si pemilik Si pemilik perangkat atau pemilik sistem ini Tidak mencurigai Bahwa file tersebut adalah Merupakan objek sisipan Yang ditujukan untuk Melakukan serangan terhadap sistem Komputasi pemilik tadi Nah bisa juga Contohnya adalah mengirimkan email Merimkan email Yang kemudian terindikasi Dari orang-orang yang memang kita kenal Ternyata Email tersebut sudah dimodifikasi Kemudian dikirim ulang Biasanya ditandai dengan Bahwa pesan tersebut Masuk dua kali ya Dua email Dengan subjek yang sama Masuk secara bersamaan Tentu ini harus dicurigai ya Ketika ada email-email seperti ini Pastikan di scan dulu Atau diaktifkan Pengamanan emailnya ya Security email Baik dari antivirusnya Maupun dari pengamanan Pendor emailnya sendiri Oke nah Model-model pengamanan Kemanan sistem Untuk mengantisipasi Ancaman-ancaman Ataupun serangan-serangan Terhadap keamanan sistem tadi Kita mengenal Ada mode pengamanan Biometrik Biometrik Yaitu pengenalan identifikasi Menggunakan fisik manusia Ciri-ciri tersebut Digunakan untuk membedakan Suatu pola dengan pola yang lainnya Ciri yang bagus Adalah ciri yang memiliki Daya pembeda yang sangat tinggi Sehingga Mengelompokkan pola Berdasarkan ciri yang dibiliki Nah sehingga Dapat dilakukan Dengan akurat Kemudian bisa juga Melakukan mode pengamanan Dengan menggunakan Fingerprint Atau sidik jari Nah untuk Mengantisipasi Atau menemelisir Terjadinya serangan Terhadap keamanan sistem Juga boleh dilakukan Menggunakan Akses kontrol Berupa Fingerprint Sidik jari Atau Fingerprint Dikunakan sebagai Sarana keamanan komputer Karena memiliki ciri yang unik Karena setiap manusia Memilikinya Dan selalu ada Perbedaan antara Satu Dengan yang lain Jadi Ini merupakan Salah satu mode pengamanan Yang sangat baik Nah pada dasarnya Tubuh manusia Bisa dijadikan Sebagai identitas Seperti wajah Jadi tidak hanya Fingerprint sebenarnya Tetapi juga bisa wajah Bisa tangan Bisa suara Bisa mata Bisa gaya berjalan Kelinga Dan lain sebagainya Nah Apa keuntungannya Dengan menggunakan Berjubrin ini Keuntungannya adalah Teknologi yang Sudah canggih Ketelitian yang Sangat tinggi Stabilitas jangka panjang Kemampuan menampung Berbagai fitur Biaya yang Secara komporatif Lebih rendah Nah Tetapi Ada kerugian Kerugiannya adalah Kemampuan tidak bisa Dipakai oleh Banyak pemakai Apabila Misalnya Orang tersebut Catat jari Kemudian Dipengaruhi juga Dengan kondisi kulit Si pemakai Kalau kondisi kulitnya Terindikasi Merusak Terusak Jaringan kulitnya Maka ini juga Akan berpengaruh Kesulitan untuk Melakukan Akses melalui Fingerprint ini Lalu sensor Fingerprint ini Mudah sekali kotor Nah Sedangkan Sistem biometrik Hand biometri Bisa digunakan Untuk keperluan Autentikasi Karena dimiliki Oleh semua manusia Kecuali Tadi cacat tangan Nah Keuntungan Teknologi canggih Tidak mengganggu Penerimaan pemakai Juga sangat tinggi Hanya ada Kerugian Kerugiannya adalah Kelitiannya Sangat rendah Kemudian Biaya operasional Mesin juga mahal Sukar digunakan Untuk beberapa Pemakai Nah Kemudian Ada kerugian lain Apabila Kila ngejar Itu tangan Situ sistem Tidak bisa digunakan Nah Kemudian Ada sistem Retina Biometrik Pengamanan Sebuah Akses Sebuah Mode pengamanan Untuk sistem Sistem komputer Menggunakan Sistem retina Biometrik Merupakan Sistemometrik Yang memiliki Teknologi Yang canggih Dan keakuratan Yang baik Serta proteksi Yang kuat Karena ada Di dalam Bola mata Nah ya Hanya Ada beberapa Keuntungan Tentu ada juga Kerugian Nah keuntungan Teknologi canggih Tadi ya Potensi ketelitian Lebih tinggi Stabilitas jangka panjang Fitur terlindungi Kalau di dalam Bola mata Nah namun Ada kerugian Kerugiannya Susah digunakan Susah digunakan Karena Berhubungan dengan Faktor kesehatan Apabila Faktor kesehatan Mata si pengguna Tadi terganggu Tentu ini Akan Menyulitkan Akses Masuk Kedalam sistemnya Kemudian Yang tentu Bahwa biaya Untuk Sistem biometrik Retina ini Juga Sangat mahal Nah kemudian Ada sistem Iris biometrik Merupakan Suatu sistem Biometrik Yang memiliki Teknologi yang Canggih Keakuratannya Sangat baik Proteksi Sangat kuat Keuntungannya Teknologi canggih Potensi ketelitian Sangat tinggi Proses scanning Yang sangat cepat Nah kerugiannya Kerugiannya Ini Oh sorry Kerugiannya Harganya mahal Harganya sangat mahal Jadi kalau untuk digunakan Untuk perusahaan-perusahaan Menengah ke bawah Tentu ini Kan menjadi pertimbangan Yang sangat besar Karena biaya yang digunakan Untuk membeli alat ini Juga sangat mahal Termasuk biaya operasionalnya Nah kerugiannya yang lain Adalah Jika kesehatan mata Terganggu Sama seperti tadi Jika kesehatan mata Dari usernya terganggu Maka Sudah pasti Ini sistem Tidak bisa digunakan Artinya Si pengguna Tidak bisa masuk Kedalam akses sistem Baik Ancaman-ancaman Keamanan Pada sistem komputer Ancaman keamanan Pada sistem komputer Itu antara lain Ada yang disebut dengan Social engineering Ada ancaman keamanan Pada keamanan fisiknya Ada ancaman keamanan Oleh security hole Pada sistem operasi Dan service Kemudian Ada ancaman serangan Pada jaringan Ada ancaman Serangan pada server Serangan via aplikasi Berbasis web Juga ada Netrogen Vector Keyloger Virus Dan worm Nah apa-apa saja Yang dimaksud dengan Ancaman-ancaman keamanan ini Yang pertama Social engineering Nah ancaman Social engineering Ini adalah ancaman Yang kemudian Dilakukan dengan cara Dengan cara Bahwa si pelaku Atau si hacker ini Mengaku sebagai Penanggung jawab sistem Untuk mendapatkan Account user Ini sering dilakukan Untuk melakukan Serangan Terhadap sistem Dia mengaku Sebagai penanggung jawab sistem Lalu mengaku Sebagai user Yang sah Kepada pengelola sistem Untuk mendapatkan Akun Kemudian Mengamati user Yang sedang Memasukkan password Lalu menggunakan password Yang mudah Ditebak Dan lain-lain Dan lain-lain Ini ancaman Ancaman Maka diharapkan Agar Ketika Anda Sebagai User Maka hati-hati Ketika Memasukkan Username Dan password Jangan menggunakan Password-password Yang mudah Ditebak Kemudian Jangan Menenggalkan Cicak cookies Username Password Di dalam browser Setiap Selesai Melakukan Aktivitas Akses Terlalu Sistem Yang kemudian Menggunakan Username 100% Tetapi Setidaknya Bisa Meminalisir Mendidik Seluruh Pengguna Sistem Dari level Manager Sampai Operator Bahwa Akan Pentingnya Sebuah Keaman Tidak Ada Lagi Hakses Yang sudah Dibagi Berdasarkan Level Tapi Oleh Karena Keadaan Kedahan Tertentu Maka Sering Sekali Ini User Dan Melalui Sistem Sistem Sering Berbagi Password Berbagi Akun Yang Tujuannya Hanya Mempermudah Pekerjaan Mereka Namun Itu Akan Memberikan Ancaman Terhadap Kewangan Sistem Nah Yang Kedua Yang Kedua Adalah Keamanan Fisik Dalam Keamanan Fisik Ini Ancamannya Yaitu Adanya Pembobol Ruangan Sistem Komputer Secara Fisik Oleh Karena Itu Perlu Diperhatikan Untuk Ruangan Yang Menempatkan Misalnya Laboratorium Komputer Penempatan Server Itu Agar Memperhatikan Ruangan Tidak Menyamakan Kondisi Atau Sektor Ruangannya Sama Dengan Ruangan Ruangan Lain Harus Dibedakan Setidak Tidak Misalnya Ada Ruangan Khusus Atau Ada Kunci Khusus Yang Kemudian Diterapkan Untuk Ruangan Tersebut Nah Kemudian Adanya Penyalah Gunakan Akun Yang Sedang Aktif Yang Ditinggal Pergi Oleh User Nah Ini Ancaman Kamanan Fisik Dimana Ketika User Sedang Beraktifitas Namun Meninggalkan Perangkat Komputernya Maka Di saat Yang Sama Ada User Lain Yang Menyalah Gunakan Akses Kontrol Tersebut Kemudian Adanya Sabotasi Infrastruktur Sistem Komputer Kabel Roternya Hubnya Itu Diacak Acak Atau Bahkan Dirusak Oleh Orang Tertutu Dengan Sengaja Ini Ini Adalah Kancaman Secara Fisik Nah Tentu Apa Solusinya Ada Solusi Untuk Kancaman Keamanan Fisik Ini Yaitu Tadi Yang Disebutkan Tadi Adanya Konstruksi Bangunan Yang Kokoh Dengan Pintu Pintu Yang Terkunci Penambahan Kunci Terhadap Ruangan-ruangan Yang Dianggap Penting Untuk Menyimpan Peralatan Sistem Komputer Pemasangan Screen Shiver Jadi Artinya Di perangkat Komputer Untuk Menghindari Penyalahan Gunaan Akun Yang Ditinggal Pergi Oleh Pemilik Menggunakan Pemasangan Screen Shiver Agar Orang-orang Tidak Bisa Sedang Mudah Untuk Mengakses Komputer Tersebut Kemudian Untuk Menangani Sabotasi Infrastruktur Sistem Komputer Kita Bisa Menerapkan Pengamanan Servisi Infrastruktur Sistem Yaitu Dengan Cara CPU Ditempatkan Di tempat Yang Aman Kabel-kabel Jaringan Diberi Rail Untuk Meningkatkan Kesulitan Untuk Melakukan Sabotasi Tadi Router Ataupun Hub Ditempatkan Yang Aman Dari Jangkauan Tidak Tidak Mudah Tidak Ditempatkan Di Tempat Yang Kemudian Mudah Sekali Di Ases Oleh Orang Lain Dan Lain Ini Beberapa Solusi Untuk Menangani Ancaman Dari Keamanan Fisik Tadi Nah Kemudian Ancaman Security Hole Pada Sistem Rasi Dan Service Ancaman Yang Pertama Yaitu Buffer Overflow Serangan Buffer Overflow Terjadi Ketika Si attacker Memberi Input Yang Berlebihan Pada Program Yang Dijalankan Sehingga Program Mengalami Kelebihan Muatan Dan Memori Tidak Dapat Mengelokasikannya Nah Tentu Ini Akan Memberikan Kesempatan Kepada Attacker Untuk Menindih Data Yang Ada Pada Program Dan Take Over Control Program Yang Dieksekusi Sengaja Diberikan Serangan Buffer Overflow Agar Si Atacker Tadi Bisa Mengambil Kesempatan Untuk Men-take Over Control Program Bapak Overflow Hasil Dari Kelemahan Bahasa Memogram C++ Portran Dan Assembly Yang Tidak Secara Otomatis Melakukan Pengecekan Batas Input Ketika Program Dieksekusi Namun Untuk Versi Yang Baru Sekarang Ini Sudah Sudah Ditambahkan Fitur Fitur Pengamanan Lebih Untuk Mengantisipasi Yang Disebutkan Disini Nah Tentu Bapak Perlu Ini Tadi Membuat Beban Enerja Sistem Menjadi Sangat Berat Yang Ini Menyebabkan Menyebabkan Crash Pada Program Dan Ketika Crash Pada Program Maka Di Saat Itu Juga Akan Ada Ruang Bagi Si Attacker Untuk Mengesekusi Perintah Atau Coding Yang Untuk Mengusai Sistem Target Tujuannya Tentu Untuk Mengambil Alih Akun Menggunakan Botody Apo Overflow Tadi Nah Ini Diakibatkan Oleh Adanya Salah Konfigurasi Instalasi Default Yang Di Exploit Dan Lain Dan Lain Nah Pencegahannya Pencegahan Overflow Ini Seperti Apa Pencegahannya Bisa Kita Cegah Dari Sisi Programmer Dari Sisi Programmer Untuk Pencegah Overflow Maka Coding Pada Sat Coding Itu Harus Dilakukan Dengan Sangat Teliti Dan Sabar Sehingga Kemungkinan Kekeluaran Coding Yang Menyebabkan Buffer Overflow Dapat Dihindari Artinya Penulisan Coding Itu Harus Sangat Hati Dan Detail Kemudian Pencegahan Dari Sisi User Kalau Tadi Pencegahan Dari Sisi Programmer Sekarang Kita Melihat Untuk Menghindari Buffer Overflow Kita Melihat Pencegahannya Dari Sisi User Yang Pertama Selalu Mengikuti Informasi Bug Melalui Milis Dan Situs Keamanan Jadi Boleh Kita Belajar Sebagai User Kita Harus Update Terus Update Terus Dari Beberapa Situs Yang Merilis Sistem Sistem Keamanan Jadi Intinya Adalah Kita Sebagai User Harus Update Terus Bagaimana Kemudian Kita Bisa Mengantisipasi Adanya Serangan Terhadap Sistem Yang Kita Gunakan Ancaman Terhadap Kesalahan Konfigurasi Ini Sangat Berbahaya Ancaman Ini Adalah Bisa Seperti Sistem Dapat Diakses Dari Host Yang Tidak Berhak Kenapa Karena Kita Salah Konfigurasi Misalnya Kita Membuat Konfigurasi Katakan Di Perangkat Sarwar Untuk Level A Misalnya Untuk Level 1 Bahwa Itu Hanya Boleh Diakses Oleh Super Admin Ternyata Oleh Karena Kesalahan Konfigurasi Itu Juga Bisa Diakses Oleh User Biasa Nah Ini Ini Akan Menyebabkan Ancaman Sangat Fatal Maka Konfigurasi Ini Sangat Harus Sangat Dilakukan Dengan Sangat Hati Hati Kemudian Adalah Privilege Yang Dapat Dieksploitasi Nah Tentu Kita Bisa Mencegah Kesalahan Konfigurasi Ini Kita Mencegah Dengan Yang Pertama Melakukan Pengaturan Hak Akses Host Yang Sangat Ketat Kemudian Pengaturan Privilege Yang Ketat Juga Dengan Pengaturan Akses Host Yang Ketat Ini Mudah Mudah Bisa Memunilisir Terjadinya Serangan Oleh Karena Kesalahan Konfigurasi Nah Kemudian Ada Juga Ancaman Pada Saat Instalasi Default Default Ini Memang Sangat Rawan Oleh Karena Itu Kita Bisa Melihat Misalnya Salah Satu Contoh Adanya Service Yang Tidak Diperlukan Memakan Resource Terjadinya 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 Yang Kemudian Terjadinya Terjadinya Padahal Tidak Diperlukan Nah Service Ini Semakin Banyak Dia Masuk Semakin Banyak Pula Ancaman Karena Bug Yang Ditemukan Service Seringan Membuka Port Komunikasi Kemudian Password Default Yang Dibuat Secara Default Itu Sangat Rawan Karena Sangat Kemungkinan Itu Bisa Diketahui Oleh Orang Banyak Lalu Pada Set Instalasi Default Adanya Sampel Program Ini Yang Dapat Dieksploitasi Nah Bisa Dicegah Instalasi Default Ini Bisa Dilakukan Penjaganya Dengan Cara Menyalakan Service Yang Diperlukan Saja Kemudian Konfigurasikan Seaman Mungkin Buang Semua Yang Tidak Diperlukan Setelah Instalasi Nah Kemudian Keamanan Sistem Operasi Dapat Kita Dapatkan Dengan Menggunakan Beberapa Cara Yaitu Yang Pertama Menggunakan Protokol User Proaktif Password Menggunakan Firewall Encrypsi Yang Mendukung Mendeteksi Penyusup Dengan Beberapa Sistem Atau Tools Dan Keamanan Sistem File Baik Oleh Karena Keamanan Sistem Sangat Penting Untuk Diperhatikan Maka Kita Sebagai User Ataupun Sebagai Pengolah Sistem Betul Betul Harus Perhatikan Apa-apa Saja Yang Dibutuhkan Untuk Pengamanan Sistem Jadi Tidak Hanya Memikirkan Soal Nyaman Tetapi Harus Memikirkan Bagaimana Keamanannya Jangan Oleh Karena Rasa Nyaman Kemudian Kita Membuat Password Yang Mudah Ditebak Kemudian Menempatkan Perangkat-perangkat Yang Penting Di Tempat-tempat Yang Mudah Diakses Menempatkan Peralatan Server Misalnya Di Tempat-tempat Yang Mudah Diakses Yang Tujuan Tadi Nyaman Mudah Cepat Diakses Namun Dari Sisi Keamanan Tentu Juga Akan Sangat Rawan Sekali Terhadap Serangan Serangan Yang Mungkin Terjadi Bahkan Dilakukan Oleh Orang-orang Dalam Sendiri Nah Yang Paling Penting Sebenarnya Dalam Keamanan Ini Adalah Bagaimana Kita Sering Melaksanakan Evaluasi Keamanan Sistem Menitor Seluruh Perangkat Dan Jaringan Di Saat-saat Tertentu Boleh Menggunakan Sistem Tools Yang Sudah Ada Yang Bekerja Secara Romatis Juga Bisa Melakukannya Dengan Monitor Rutin Oleh Karena Itu Evaluasi Keamanan Sistem Terhadap Sistem Yang Kita Miliki Itu Penting Tidak Hanya Sekedar Bagaimana Kita Sudah Menginstalkan Misalnya Antivirus Kemudian Membuatkan Firewall Namun Itu Tidak Cukup Oleh Karena Gangguan Keamanan Sistem Ini Semakin Hari Semakin Besar Oleh Karena Itu Monitor Rutin Monitor Rutin Evaluasi Rutin Itu Penting Untuk Mengantisipasi Adanya Gangguan Terhadap Sistem Komputer Walaupun Tidak 100% Aman Namun Setidak Tidaknya Kita Bisa Menyelamatkan Data Agar Tidak Hilang Agar Tidak Kehilangan Secara Keseluruhan Tidak Tidak Sebutkan Tidak Menghindari Kehilangan Data Ini Kita Juga Bisa Mengamu Backup Apabila Adanya Gangguan Mungkin Yang Tidak Tidak Dapat Lagi Duh Hindarkan Maka Backup Data Itu Menjadi Solusi Untuk Recovery System Yang Kita Miliki Meskipun Tidak 100% Namun Akan Lebih Baik Lagi Oleh Karena Kita Masih Memiliki Data Yang yang terbackup baik kelas situasi demikian materi untuk kamar sistem pada pertemuan kali ini jika masih ada yang tidak jelas silakan disampaikan pada aktivitas di pertemuan kali ini Oke terima kasih sudah mengikuti perkulian kali ini sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat